Pahala dan murka jilid 12. Sementara itu di seluruh negeri sudah banyak sekali pemberontakan yang digerakkan oleh para pahlawan, diantaranya terdapat pasukan yang memakai tanda ikat. Kepala merah yang berkekuatan paling besar, pemimpin pasukan ikat kepala merah itu telah meninggal 2 tahun yang lalu, maka tempatnya telah diganti oleh seorang pahlawan muda yang gagah berani, ia menyerang benteng pertahanan musuh dan banyak merebut daerah-daerah kekuasaan, pengaruhnya menjalar sampai di selatan Tiangkang. Ya, ya, Tio Chong Chiu memang ada hubungan surat-menyurat dengan pembesar Dorna Ong Chin, hal ini pun ku ketahui dengan jelas, seru Tio Im Huasyu. Namun Pitsu Hoan tetap tidak gampang percaya, ia alus jenggotnya sambil termenung-menung. Sebenarnya aku tiada curiga apa-apa padanya, tetapi setelah mendengar Chiu Hiantit menjelaskan asal usulnya tadi, inilah yang bikin bingung padaku untuk memutuskan mana yang benar, kata Pitsu Hoan sejenak kemudian. Ai, kedua soal tercampur menjadi satu, sungguh bikin orang menjadi ragu, jangan-jangan dia memang memainkan tipu mengulur waktu untuk mencegah aku pindah rumah, dengan demikian supaya alap-palap pemerintah ada cukup waktu untuk menangkap kita kes ini. Ai, sungguh kenal muka orang sukar kenal hatinya, apa sekali ini memang aku salah lihat orang dan keliru dugaanku. Biasanya Pitsu Hoan bisa berlaku tegas dan cepat ambil tindakan, tetapi menghadapi urusan Tio Tan Hong inilah satu-satunya persoalan yang sukar baginya mengambil keputusan. Sementara itu Chiu San Bin tidak sabar lagi, ia mendongkol melihat keraguan orang. Soal ini kenapa harus disangsikan, tentulah Tio Tan Hong itu yang atur perangkap ini, teriaknya. Maka lekaslah kita berunding kera menghadapinya nanti. Oleh karena itulah para gembong itu lantas berunding, ada yang bilang hantam saja bila pasukan tentara musuh berani datang, ada yang mengusulkan lebih baik menghindari saja, setelah itu bisa menyebarkan Lok Lin Chi agar semua kawan baik di utara maupun selatan supaya memusuhi Tio Tan Hong, harus dibikin tiap-tiap tapak selalu mendapat rintangan dan tidak bebas bergerak. Pitu Hoan menjadi serba susah, ia dengar para gembong itu ramai-ramai berunding apa yang dilontarkan mereka seluruhnya tidak menguntungkan namanya Tio Tan Hong, hanya In Lui saja yang diam duduk di sudut, matanya kelihatan basah berkaca, ia sama sekali tidak ikut bicara. Tentu saja Pitu Hoan tambah curiga, ia pikir, kalau dibilang ada dendam, maka orang inilah yang paling dalam permusuhannya dengan Tio Tan Hong, tetapi kenapa dia tidak ikut buka suara, jangan-jangan di dalam hal ini terdapat sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Sebenarnya Pitu Hoan ingin mendekati In Lui dan ajak bicara padanya, tetapi suara orang di dalam rumah sangat gaduh hingga suara siapa yang sedang berbicara tak terdengar jelas lagi. Pitu Hoan berkerut kening, tetapi sekonyong-konyong pula ia dengar dari jauh ada suara ringkik kuda, lalu ada orang berteriak, Hi, bangsa cilik berkuda putih itu datang lagi. Sesaat kemudian, suara keleningan kuda kedengaran semakin dekat, maka dengan cepat Pitu Hoan mendahului lari keluar pintu, ia lihat seorang penunggang kuda secepat terbang sedang mendatangi, ia kenal kuda itu adalah kuda putihnya Tio Tan Hong. Setelah dekat, ia lihat wajah Tan Hong mengunjuk rasa khawatir dan gugup, jidat pun penuh berkeringat, setelah melompat turun dari kudanya, segera anak muda itu mendekati Pitu Hoan dan berkata dengan cepat, Paman hendaklah lekas lari. Namun Pitu Hoan sambut orang dengan metemendulik. Bagus, sandiwara apalagi yang hendak kau pertunjukkan? Demikian sahutnya dengan dingin. Sudah tentu sambutan ini membuat Tan Hong tercengang sejenak, air mukanya berubah hebat, tiba-tiba ia menunggak dan tertawa terbahak-bahak. Oh, Tuhan, siapakah orangnya yang bisa menyelami pikiranku? Lalu ia berkata, Pitya, dalam keadaan demikian ini aku pun tidak ingin banyak putar lidah supaya engkau mau percaya. Aku hanya minta agar engkau lekas pergi, pasukan tentara sudah datang dan tiada sepuluh lidah lagi dari sini. Sama sekali Pitu Hoan tak menduga tentara musuh bisa datang begitu cepat, ia menjadi gusar, Bagus, biarlah darahku berhambur di tanah ini, supaya bisa menjadikan. Dalam keadaan gusar sebenarnya Pitu Hoan hendak bilang supaya bisa menjadikan jasa besar bagimu, tapi waktu sekilas ia melirik Tan Hong, tiba-tiba terlihat baju pemuda ini penuh berlepotan darah, wajahnya penuh mengunjuk khawatir, sikap. Demikian ini jelas tidak pura-pura, maka apa yang hendak dikatakannya urung terucap. Kira-kira sepuluh li di luar pedusunan sana aku kebentrok dengan pasukan tentara yang menuju ke sini, berkat kudaku yang cepat, setelah kubacok roboh dua orang beruntung bisa kuterjang keluar buat menyampaikan berita ini padamu, terdengar Tan Hong berkata lagi. Di luar dugaan, mendadak terdengar letusan api, ternyata Hek Poceng yang berjuluk Hwe Sintan atau peluru sakti berapi, sebelum orangnya maju, senjata rahasianya peluru berapi itu segera menyamber dahulu dengan meletuskan suara menyalanya api, sebatang anak panah yang berekor api segera mengarah ke muka Tio Tan Hong. Dalam pada itu, dengan cepat para gembong tadi berduyun-duyun membanjir keluar, bangsa cilik, apakah wanggap kami ini anak kecil umur tiga yang boleh kau permainkan sesukanya, demikian na cecu dari heem em coan mendahului mendamperat. Habis itu, tanpa membesri kesempatan kepada Tan Hong untuk buka juara, empat atau lima orang lantas mengerubut maju. Bocah cilik, pandai putar lidah, siapa yang dapat kau dusai demikian para gembong itu beramai-ramai membentak, lebih dulu mampuskan dia saja, kemudian baru kita bunuh tentara musuh. Begitulah mereka memastikan Tan Hong adalah komplotan tentara musuh, serantak orang banyak lantas mengerubut maju dan Tan Hong terkepung rapat di tengah. Namun hanya sekali dua gebrakan, segera terdengar suara nyaring beberapa senjata yang mendekat segera kena ditabas kutung oleh Poh Kiam Tan Hong. Lekas maju, layani dia dengan Poh Kiam, teriak San Bin sambil mendorong Nen Lui yang sementara itu masih terpaku. Karena itu, tanpa kuasa Nen Lui lantas lolos pedang dan melompat maju di antara para gembong Lok Lin itu, ia lihat baju putih Tan Hong melambai-lambai karena pemuda ini sedang melompat ke sini dan meloncat ke sana di antara hujan serangan musuh yang jauh lebih banyak itu. Hai, kalian boleh periksa kudaku itu, jika aku komplotan tentara pemerintah, masa ku biarkan kuda mestikaku itu menderita luka Tan Hong berteriak dan berusaha meredakan keroyokan orang. Betul juga pada paha Chiaoya Sai Cuma telah menancap dua anak panah, agaknya terluka pada waktu dikejar tentara musuh. Tokoh kalangan bulim umumnya sangat suka pada Poh Kiam dan kuda bagus, apalagi kuda seperti Chiaoya Sai Cuma yang tiada bandingannya ini, maka dapat diduga betapa sayang Tan Hong kepada binatang tunggangannya ini. Karena hendak lekas kembali memberi kabar, dia tidak sempat lagi mencabut dulu anak panah yang menancap di paha kudanya, karena pikiran inilah, para gembong yang mengeroyok Tan Hong ada separoh yang telah mengundurkan diri. Siapa tahu ini hanya tipu muslihat belaka demikian Hek Po Cheng masih berteriak kurang percaya dan merangsak maju dengan ruyungnya. Tiba-tiba terdengar suara kerak yang keras, ternyata ujung ruyungnya kena dipapah sebagian lagi oleh Poh Kiam Tan Hong. Lekas maju serusan bin kepada In Lui. Karenanya In Lui segera menerjang maju lagi, ia papak orang dengan sekali tusukan dengan tipu Giyokli Toso atau si gadis sayu. Melempar tali, air muka Tan Hong tiba-tiba berubah pucat, atas serangan ini sama sekali ia tidak balas menyerang, ia hanya bertelit. Sebaliknya melihat kelakuannya ini, Hek Po Cheng malah menyangka pemuda ini tentu berdosa, maka jari menghadapi keroyokan. Tanpa pikir lagi ia ayun ruyungnya terus menyerang pula beruntun dengan tipu suat hoa kapteng atau kembang salju menutup kepala, menyusul kosuboan kin atau pohon tua melingkar akar. Akan tetapi kembali terdengar suara keletak lagi, waktu Tan Hong ayun pedangnya menyambut serangan orang, tau-tau ruyung baja lawan ditabas putus menjadi dua bagian tinggal bagian atas yang masih terpegang dan tak bisa digunakan lagi. Sementara itu demi berhadapan dengan Tan Hong, In Lui seperti orang linglung saja, tangannya terasa gemetar, pedang masih bergerak seperti menusuk, tapi tidak jadi ditusukan. Api sudah menjilat sampai di depan hidung, kalian tidak lekas melarikan diri, untuk apa kalian masih terus mengerubuti aku demikian Tan Bong berteriak. Cis, kau kira kami kena digertak dengan tentara musuh? Justru kami ini dibesarkan di bawah senjata tentara pemerintah itu dan berat Nacecu. Segera ia memberi tanda, ia pimpin kawan-kawannya merubung maju lagi. Lekas Tan Hong pentar pedangnya, dengan satu lingkaran ia tangkis semua senjata lawan yang sementara itu menyambar ke arahnya. Itulah Kim Ihwi, pasukan pengawal kerajaan berbaju sulam, yang dikirim dari kota raja, apa kalian kira mereka pasukan tentara? Biasa demikian segera ia berseru lagi. Tampaknya ketiga tokoh tertinggi dari kota raja juga datang semua. Tiga tokoh tertinggi dari kota raja yang dimaksudkan Tio Tan Hong itu ialah komandan Kim Ihwi yang bernama Tio Hang Hu Lalu Siwi, pengawal pribadi, Sri Baginda, Hoan Tiong, dan Wisu atau Jagob pengawal istana Kuan Tiong. Ketiga orang ini dahulunya berasal dari kalangan Bulim juga, kepandayan mereka lain daripada yang lain, nama mereka sudah tersohor di seluruh negeri, maka mereka disebut sebagai tiga tokoh tertinggi di kota raja. Sudah tentu para gembong Lok Lim terengang demi mendengar kata-kata Tan Hong tadi. Sementara itu kuda putihnya sedang meringkik, mungkin kesakitan lantaran luka yang dideritanya. Karena dialangi Tio Im Hu Wasyo dengan tongkatnya dan tak mampu menerobos lewat, maka suara ringkik kuda itu semakin keras. Kuda putih ini gagah dan bagus sekali, larinya secepat angin, tetapi masih bisa juga dilukai panah musuh, orang yang mampu memanah kuda putih ini kalau bukan ketiga jago tertinggi kota raja tentu pula bukan sembelarangan orang, apa yang dikatakan pemuda sastrawan ini memang benar dan tidak dusa demikian. Pitu Hoan berpikir di dalam hati. Didengarnya Tio Tan Hong lagi berseru, di belakang Kim I Hui masih ada lagi pasukan Induk Han Lim Kun, pasukan kota raja, jika tujuan mereka hanya ingin menangkap putihnya, buat apa mereka mengerahkan pasukan sebesar ini. Bukan mustahil pasukan besar ini hendak menggempur pangkalan kalian, sedangkan kalian tidak berada di tempat masing-masing, kira bagaimana anak buah kalian akan menghadapi gempuran mereka? Urayan ini baru benar-benar menggemparkan para tokoh Ho Lim itu, seketika ada sebagian menarik diri dan mencemplak ke atas kuda masing-masing serta mohon diri kepada Pitu Hoan terus pulang ke pangkalan sendiri. Tio San Bin menjadi gusar, teriaknya, bang Sat, bisa juga kau putar lidah dan menakuti orang. Kau sendiri bukan komandan Han Lim Kun, dari mana kau tahu siasat perang mereka, kecuali kau memang sekomplotan dengan mereka. Tan Hang menengadah dan terbahak-bahak, sekali pedangnya berputar, dengan jurus pet Hang Hang Ih atau hujan angin merata delapan penjuru, ia tangkis senjata Natian Sik, Hek Po Cheng dan Ciu San Bin. Hahaha, percuma ayahmu terkenal sebagai panglima pertahanan di tapal batas, kau sendiri seumpama tidak pernah belajar siasat seharusnya juga mesti tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Andaikan betul aku ini bang Sat penghianat sebagaimana kau katakan, sekarang ingin ku tanya, apabila musul luar sudah datang, apakah kalian tetap akan mengurus diriku seorang saja tanpa menghiraukan nasib negara dan bangsa? Bukankan perbuatan kalian ini terlalu ceroboh dan teramat bodoh? Belum lagi habis surayan Tan Hang, kembali ada sebagian pengeroyok itu bubar dan tinggal pergi. Muka Ciu San Bin bertambah merah, tepatnya murka, pangkalan kami tidak berada di sini, tidak perlu ku khawatir akan diserang pasukan kerajaan. Aku justru ingin belajar kenal dulu dengan ilmu pedangmu. Ayolah adik Lui, maju saja. Dan begitu In Lui menangkiskan pedang Tan Hang, kontan San Bin mendesak maju dan membacok dengan goloknya. Tan Hang tersenyum, sedikit mengegos dan tangan mengebas, terang, tahu-tahu golok terlepas dari tangannya. Semua itu dapat dilihat dan didengar oleh Pit Su Hoan, diam-diam ia membatin, bila mana Tio Tan Hang mau turun tangan sesungguh hati, andai kan tidak mati pasti juga Ciu San Bin akan terluka parah. Kawanan Ciu yang mengerubutnya pasti juga akan terpapas kutung senjatanya. Dalam pada itu si kuda putih masih terus meringkih karena teralang oleh Tio Im Hwasyu. Cepat Pit Su Hoan memburu ke sana dengan mulut berkecek menyuarakan bujukan serupa seorang pencinak kuda. Kuda putih itu memang sangat cerdik, rupanya ia tahu pendatang ini tidak bermaksud jahat, segera ia berhenti berjingkrak lagi. Pelahan Pit Su Hoan membelai bulu surinya, sekali tarik secepat kila ia cabut kedua anak panah dan segera pula ia membubuhinya obat luka. Pit Su Hoan adalah seorang tokoh kangungkawakan, segala pengetahuan umum kaum pengembara cukup dipahaminya, menjinakkan kuda dan mengobati kuda sakit juga menjadi keahliannya. Tentu saja perbuatannya disaksikan Tio Im Hwasyu dengan melongo. San Bin sudah menjemput kembali goloknya, bersama Natian Sik dan lain-lain masih terus bertempur. In Lui tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, pedangnya tetap bekerja sama dengan Ciu San Bin dan melancarkan serangan gencar terhadap Tio Tan Hong. Pada saat itulah tiba-tiba Pit Su Hoan berseru, Tio Heng, kudamu datang, lekas kau pergi saja. San Bin terkejut, waktu ia memandang ke sana, dilihatnya Pit Su Hoan telah menarik minggir Tio Im Hwasyu dan membiarkan kuda putih itu menerjang ke sini. Cepat Hek Po Cheng berseru, Hei, jangan tangkap harimau sukar melepaskannya gampang, akhirnya hanya akan mendatangkan kesulitan bagi kita sendiri. Untuk ini hendaknya Pit Lung Hiong berpikir lagi. Tapi Pit Su Hoan berseru pula, Tio Heng, maksud baikmu hari ini ku terima di dalam hati, luka kudamu tidak parah, boleh lekas kau lari saja. Dengan tercengang Natian Sik lantas berhenti bertempur. In Lui juga melompat ke samping, sekalipun Ciu San BM terpaksa juga menyurut mundur beberapa langkah. Tan Hong tersenyum, katanya, Paman Pit, tidak perlu kau pikirkan diriku, lekas kalian menyelamatkan diri dulu. Aku bersama keluarga masih harus berbenah seperlunya, boleh kau lari saja lebih dulu seru Pit Su Hoan. Eh, Na Chai Chu, Hek Cheng Chu, dan Ciu Hian Tit, hendaknya kalian juga lekas lari. Urusan Tletio Tan Hong ini tidak perlu kalian urus lagi. Tanpa berbicara lagi Natian Sik segera cemplak ke atas kudanya dan berangkat. Hek Po Cheng masih berdiri melenggong di tempatnya, kelihatan bingung. Ciu San Bin juga tampak ragu. Selagi hendak bicara, sekonyong-nyong terdengar suara gemuruh lari beribu ekor kuda membanjir tiba serupa air bah. Menyusu lantas terdengar mendenging panah bersuara serta teriakan gegap gempita yang mengguncangkan lembah pegunungan. Air muka Pit Su Hoan berubah, cepat ia memberi pesan beberapa patah kata kepada pembantu rumah tangganya, lalu berucap dengan sedih, suruh kalian lekas lari tidak mau sekarang ingin lari pun sudah sulit. Kampung ini dikelilingi bukit, pada jalan yang menanjak ke atas bukit sana tampak melayang tiba tiga sosok bayangan orang secepat terbang, menyusul di belakangnya adalah peluhan penunggang kuda yang membanjir masuk perkampungan melalui mulut lembah. Meski muncul belakangan ketiga sosok bayangan itu, tapi mereka tiba lebih dulu di perkampungan I.U.I. Jika didengar dari suara gemuruh kaki kuda di luar lembah sana, dapat dibayangkan masih ada ribuan prajurit Hong Lin Kun yang telah mengepung rapat di luar kampung sana. Sambil terbahak Pit Su Hoan menyongsong ke depan, Aha, orang sipit yang sudah tua bangka ini masakah tahan sekali pukul, kenapa ketiga tai jen perlu berkunjung sendiri ke tempatku ini, sungguh suatu kehormatan besar bagiku. Ketiga orang pendatang ini, yang di tengah adalah seorang perwira bermata besar dan beralis tebal, tanpa marah pun kelihatan kering. Dia inilah Tio Hang Hu, komandan pasukan Kim Ihwi, Kung Fu andalanya adalah Goho Utoan Buntu, permainan golok yang jarang ada bandingannya. Temannya yang berada di sebelah kirinya bermuka hitam serupa pantat kuali, bergodek kaku, dia Hoan Tiong, pengawal pribadi seribaginda. Dan yang di sebelah kanan itu bermuka kuning hangus, kedua mata melotot serupa matu ikan mas, dia adalah jago pengawal istana pilihan bernama Koan Tiong. Hoan Tiong dan Pitsu Hoan pernah bertemu satu kali di dunia Kang Hu pada belasan tahun yang lampau, maka ia mendahului bersuara, Pito Aya, kami hanya melaksanakan tugas atas perintah atasan, maka janganlah kau marah kepada kami. Mohon Engkasudi meringankan langkah dan ikut berangkat bersama kami, pasti kami jamin takkan membuat susah padamu. Pitsu Hoan menjengek, selagi dia hendak menjawab dengan kata-kata tajam, tiba-tiba Tio Hang Hu bergelak tertawa dan berseru, Ah! Hoan Hiante, ucapanmu ini kan tidak ada gunanya. Masakah kau remehkan cinsem kai yang termasyur itu, memangnya dia tokoh macam apa sehingga perlu kau bujuk supaya menyerah begitu saja? Akan lebih baik kalau kita bicara secara belak-belakan saja. Nah, Pito Aya, urusan hari ini tampaknya tidak boleh tidak harus saling geberak, maka boleh kau keluarkan senjatamu dan coba memberi petunjuk beberapa jurus. Jika kau mampu lolos dari golok mestikaku ini, maka urusan betapa besar pun ku tanggung sendiri, pasti akan ku lepaskan kau pergi. Mengenai para sahabat Lok Lim yang hadir di sini boleh dikatakan kebetulan bertemu di sini tanpa diundang, maka boleh sekalian ikut turun tangan saja. Ada pun sahabat lain yang bukan orang Lok Lim pasti takkan kami ganggu, boleh silakan angkat kaki saja. Sekilas pandang, tiba-tiba ia menuding dengan goloknya dan berkata, Eh, si Ucaito Aya ini terhitung sahabat dari golongan mana? Yang dimaksudkan ialah Tio Tan Hong. Anak muda itu tertatfa, jawabnya, kau ini komandan pasukan, dan aku adalah embahnya komandan. Tio Hong Hu tergelak, Haha, jika begitu, tidak boleh tidak kita juga harus coba-coba. Dalam perjalanan tadi Kuan Ciong berjalan paling depan, dia yang memanah kuda putih, setelah melirik Tan Hong sekejap, segera ia berteriak, Aha, kiranya kau pun berada di sini. Bagus, bagus sekali, kuda putih ini harus kau tinggalkan untukku. Segera ia pentang busur dan hendak memanah. Hoan Tiong sangat suka kepada kuda bagus, cepat ia berseru, jangan memanahnya, Koan Hiante, lebih baik ditangkap hidup-hidup saja. Serentak ia memimpin anak buahnya memburu maju untuk menangkap kuda. Tapi baru saja mereka melangkah, mendadak terdengar suara jeritan di sana-sini, beberapa jago pengawal itu kesakitan siku tangannya serupa tercocok oleh jarum, saking sakitnya sehingga mencucurkan air mata. Eh, kiranya dapat juga kau gunakan BWOA Ciam, seru Koan Ciong. Baik, kalau menerima tanpa membalaskan tidak hormat. Lihat panahku. Sekali bidik, secepat bintang meluncur anak panahnya menyambar ke depan. Tan Hang tidak berani menangkapnya dengan tangan kosong, cepat ia mengagus ke samping. Keras sekali daya luncur panah itu, langsung menyambar ke depan Tiawim Hwasyu. Cepat Tiawim putar tongkatnya, kering. Lelatu api munkrat, panah itu menjelat beberapa tombak jauhnya dan jatuh di sana. Dengan gusar Tiawim berseru, mari kita terjang keluar, Ciu Hiantit. Langsung ia putar tongkatnya dan menerjang ke tengah pasukan pengawal kerajaan itu. Hoan Tiong bersenjata bandul bertangkai, ia papaki si Hwasyu dan mengeperuk dengan senjatanya yang berat. Tiang, tongkat Tiawim terbentur ke samping, tangan Hoan Tiong sendiri juga tergetar sakit dan senjata hampir terlepas dari cekalan. Dalam pasukan pengawal itu Hoan Tiong terkenal sebagai jago bertenaga raksasa, selelah bergebrak satu jurus dengan Tiawim, ternyata kedua sama kuatnya, segera mereka bertempur dengan sengit. Sambil bergelak pit Tsu Hoan juga lantes mengeluarkan senjatanya, Hang Leong Pang, Toya penakluk naga, teriaknya, Tio Taijin, syukurlah engkau cukup menghargai diriku, marilah kita pun coba-coba. Bagus seru Tio Hang Hu dengan tertawa. Boleh kita mengikuti peraturan Kang O, mari kita bertempur satu lawan satu jika kau mampu menerobos lewat di bawah goloku, kan sudah ku janjikan tadi, ku tanggung tidak ada yang merintangi kepergianmu. Kero bicaranya ternyata sangat tak kabur, seakan-akan dia pasti menang. Keruan pit Tsu Hoan sangat gusar, sekali tongkat berputar, segera ia mengempelang. Cepat Tio Hang Hu menggeser ke samping, golok membalik terus menabas, terang, golok dan Toya beradu, keduanya sama tergetar mundur. Bagus, engkau memang tidak malu disebut jago nomor satu di kota Raja Serupit Tsu Hoan. Sekali putar, ut, kembali tongkatnya menyabat. Ujung golok Tio Hang Hu memapak Toya lawan, sekali menutul, dengan daya tolak Toya lawan ia terus melompat ke atas, cahaya golok berkelebat, langsung ia membacok dari atas. Sungguh serangan yang lihai. Namun pit Tsu Hoan tidak menjadi gugup, sekonyong-konyong ia gunakan gerakan yang mengagumkan, dengan kaki kanan menahan tanah, kaki kiri terangkat ke atas dengan kepala mendoyong ke belakang, tabasan golok lawan menyambar lewat di atas kepala. Pada saat yang sama kaki kanan pit Tsu Hoan berganti menendang ke atas sehingga golok Tio Hang Hu hampir menjelat tertendang. Hah, Chin Sam Kai memang tidak bernama kosong puji Tio Kong Hu. Segera gaya serangannya berubah, sekaligus ia melancarkan tabasan berantai tiga kali, serangan gencar ini mendesak pit Tsu Hoan terpaksa harus main mundur berulang. Di sebelah sana Kuan Ciong juga ludah mulai bertempur dengan Tio Tan Hong. Senjata Kuan Ciong adalah ruyung tiga ruas, jurus serangannya aneh, ia belum kenal Tio Tan Hong ini orang macam apa, maka dia rada meremahkan lawan yang masih muda ini. Sekali ruyungnya terangkat, dengan gerakan Ohliong Jiao Chu atau Naga Hitam. Melingkar tiang, tanpa sungkan ruyungnya lantas menyabat dengan harapan pedang lawan dapat dirampasnya. Tan Hong mendengus, pedangnya berbalik memapak ke atas, seret, ujung ruyung musuh tegera tertabas putus sebagian, berbareng ia menggeser ke samping, ia menyerang untuk kedua dan ketiga kalinya secara berantai. Keruan Kuan Ciong lerekejut. Namun dia juga seorang jago kelas tinggi, pada saat berbahaya mendadak, ia pun mengeluarkan gerakan menyerempet bahaya, dia tidak mundur sebaliknya mendesak maju, mendadak ia menggunakan Kim Najil Hoat, ilmu menangkap dan memegang, untuk mencengkeram tangan musuh. Cepat Tan Hong memutar balik pedangnya untuk menabas. Tapi Kuan Ciong sempat menarik ruyungnya dan menyabat pula ke pinggang. Tan Hong tidak mengalah selangkah pun, dengan gemulai ia bergoyang ke kiri dan ke kanan sehingga serangan musuh mengenai tempat kosong. Tanpa ayah lia menusuk lagi tiga kali. Meski ruyung Kuan Ciong lebih panjang tetap tidak mampu menyentuh ujung baju Tan Hong, sebaliknya dia malah terdesak mundur. Sekali mendahului segera Tan Hong menyerang terlebih gencar, tapi seketika tetap sukar membobol kepungan musuh. Sementara itu pertempuran telah berubah menjadi kekacauan, pasukan Kim Ihwi sudah menyerbu ke perkampungan keluarga Pit sehingga membuat panik semua penghuni. Waktu Tan Hong memandang ke sana, tertampak Tiao Im Hwasyo dan Hoan Tiong sedang bertempur dengan sama kuat, sedangkan Pit Su Hoan tampak agak terdesak di bawah angin menghadapi golok Tio Hang Hu. Golok Tio Hang Hu terbuat dari baja murni, dalam hal senjata dia sudah lebih beruntung, sedangkan kekuatan kedua orang seimbang, namun Tio Hang Hu lebih muda dan kuat, ia putar golok dengan cepat dan terus melancarkan serangan. Pit Su Lio An terdesak hingga terpaksa harus bertahan, ia putar toyanya berjaga dengan rapat. Walaupun begitu, bila pertempuran berlangsung lama tentu tidak akan kewalahan. Hanya Tio Hang Hu, Hoan Tiong dan Koan Tiong yang bertempur satu lawan satu, selebihnya sudah terlibat dalam pertempuran serabutan. Waktu Tan Hang mengawasi lagi, dilihatnya berkat pedang pusakanya In Lui berhasil menabas kutung senjata kawanan Kim Ihwi. Dia melindungi Tio San Bin dan lain-lain. Semelari bertempur sambil mundur dan tampaknya sudah hampir sampai di depan Tio Im Hwasyo. Saat itu Hoan Tiong sedang menempur Tio Im dengan sengit, mendadak sinar hijau berkelebat, pedang In Lui secepat kilat menusuk tiba dari depan. Lekas Hoan Tiong menangkis dengan bandunya dengan senjatanya yang berat itu Hoan Tiong mengira pedang lawan pasti akan tergetar lepas. Siapa tahu mendadak sinar pedang berkelebat lagi, cepat ia hendak menangkis pula, tapi bandul sebelah kiri tertahan oleh tongkat Tio Im sehingga sukar ditarik kembali. Apa yang terjadi itu terlebih cepat untuk diceritakan, tahu-tahu bahu Hoan Tiong sudah tertusuk pedang. Sambil meraung murka, Hoan Tiong menyambitkan bandul kiri. Serentak In Lui merasakan angin dasyat menyambar tiba, cepat ia mengegos, bandul itu terus menyambar ke sana dan belang, menghantam batu padas hingga kerikil berhamburan. Pada kesempatan menyambitkan bandulnya, segera juga Hoan Tiong melompat mundur. Dari deru angin bandul musuh itu In Lui pun tahu kelihayan musuh, ia tidak berani mengejar lagi, cepat bersama Tio Im menerjang keluar kepungan. Kuda merahnya tiba-tiba berlari datang, segera In Lui mencemplak ke atas kuda terus putar pedang dan mendahului membuka jalan di depan. Melihat In Lui sudah hampir lolos dari kepungan musuh, Tan Hang sangat girang, semangatnya terbangkit, seret-seret, dua kali tabasan ia desak mundur lagi ke An Tiong, lalu teriaknya, Paman Pit, angkat kaki lekas. Tapi Pit Tsu Hoan Dam saja dan tetap bertempur dengan sengit, seruan Tan Hang itu seperti tidak didengarnya. Bekernyit kening Tan Hang, ia memandang lagi ke sana, kelihatan In Lui sedang mendahului di depan dia, Pit oleh Tio Im di kiri dari Cio Cui Hang dan Ciusan Bin di kanan, di belakangnya mengikut Hek Poceng dan lain-lain, tampaknya selekasnya mereka akan menerjang keluar kepungan. Tan Hang pikir inilah saatnya untuk pergi, mau tunggu kapan lagi. Cepat ia berteriak pula, selama gunung tetap menghijau, jangan takut tiada kayu bakar. Paman Pit, ayolah lekas terjang keluar. Namun Pit Tsu Hoan tetap tidak bersuara, sebaliknya ia putar toyangnya terlebih kencang. Mendadak Tan Hang teringat kepada pembicaraan Pit Tsu Hoan dan Tio Hang Hu tadi, sebelum bertempur Tio Hang Hu telah memancing dengan kata-kata kepada Pit Tsu Hoan agar coba menerobos lewat di bawah goloknya atau dengan lain perkataan. Bila mana Pit Tsu Hoan tidak dapat mengalahkan Tio Hang Hu tentu juga dia tidak mau lari. Sebab itulah meski keadaannya sekarang terdesak di bawah angin toh dia masih tetap memegang peraturan Kang Hou satu lawan satu, jika tidak menyerah mengaku kalah, maka harus berakhir dengan kematian. Tan Hang merasa gelisah, pikirnya, dalam keadaan gawat begini masakah masih mengutamakan kegagahan demikian? Tapi ia pun tawa tak Pit Tsu Hoan, umpama dirinya membantunya menggempur mundur musuh tentu juga dia tidak mau angkat kaki. Selagi serba salah, tiba-tiba terdengar suara seorang anak kecil lagi berteriak, turunkan aku, inginku hajar kawanan bandit ini. Kiranya anggota keluarga Pit juga bertempur menghadapi pasukan Kim Ihwi, putra tunggal Pit Tsu Hoan digendong oleh seorang centing dan lagi meronta berusaha turun. Tergerak pikiran Tan Hang, secepat terbang ia menerjang ke sana, pedang berputar, kawanan Kim Ihwi sama terdesak mundur. Sesudah dekat dongang centing keluarga Pit itu, sekonyong-konyong ia rampas anak Pit Tsu Hoan yang digendongnya. Tentu saja centing itu menjerit kaget. Tapi Tan Hang lantas berseru kepadanya, lekas kalian terjang keluar. Mulut berucap, pedang bekerja, beberapa prajurit Kim Ihwi dibinasakannya, mendadak ia bersuit, kuda putih Chiawoyasai cuma yang terkepung dan akan ditangkap musuh itu sedang menerjang kian kemari, demi mendengar suitan seng majikan, mendadak ia berjingkrak dan menerjang sehingga dua anggota Kim Ihwi terinjak robo. Mendadak Tan Hang melemparkan anak itu ke punggung kuda sambil berseru, awas, duduk yang mantap. Meski usia anak itu baru tujuh atau delapan tahun, tapi nyalinya besar, ia pegang tali kendali kuda itu dan membiarkan si kuda putih membawanya lari. Cepat Tan Hang sudah memburu lagi ke depan Pit Tsu Hoan. Pada saat itulah beberapa awan goto Kim Ihwi lagi berusaha menusuk kuda putih dengan tombak, kuda putih meringkik dan si anak juga berteriak-teriak. Segera Tan Hang berseru, Paman Pit, lekas lindungi anak berbareng pedangnya bekerja, terang, tepat gelok Tio Hong. Hu ditangkisnya. Pit Tsu Hoan menghela nafas, ia berlagak menyerang, tapi terus berlari keluar kalangan. Segera ia menyambitkan tiga buah senjata rahasia dan membinasakan beberapa anggota Kim Ihwi yang berusaha menombak kuda putih itu, menyusul ia menjemplak ke atas kuda dan merangkul rat anaknya. Kuda putih itu meringkik lagi terus membedal ke depan secepat terbang, hanya sekejap saja sudah menerjang keluar kepungan musuh. Tio Hong Hu menjadi gulsar, golok berputar, waktu pedang Tan Hang menangkis, hampir saja pedang tergetar terlepas. Diam-diam Tan Hang mengakui, orang ini memang tidak bernama kosong, sungguh tidak malu disebut sebagai jago nomor satu kota raja. Mendadak ia pun menabas. Diam-diam ia menggunakan tenaga dalam, ujung pedang berputar, golok lawan terpapas sedikit. Tio Hong Hu kaget, katanya dengan tertawa, huh, masakah ku takut kepada pedang pusat kamu? Tanda petik. Sekali sampuk, kembali kedua senjata beradu, sekuatnya ia memutar sehingga pedang Tan Hang sukar bergerak lagi. Tan Hang juga bertambah semangat, serunya tertawa, bagus, boleh kita ukur tenaga. Sekali menyentak dan berputar, pedang terlepas dari lengketan golok lawan. Tiba-tiba terdengar suara jepretan busur, menyusul kuda putih meringkik panjang. Ko An Ciong lantas berteriak, lekas kejar, to aku, bangsat tua sipit itu kabur. Seketika Tio Hong Hu sadar telah terjebak oleh akal Tio Tan Hang yang gempur sini menolong sana. Cepat ia putar goloknya dan melompat keluar kalangan pertempuran Tan Hang menusuk pula dengan pedangnya, tapi Tio Hang Hu lantas melancarkan pukulan jarak jauh, angin pukulan yang dasyat menyambar dada Tan Hang dan membuatnya merasa panas pedas. Tentu saja Tan Hang terkejut dan merendek. Kesempatan itu digunakan Tio Hang Hu untuk merampas seekor kuda dari anak buahnya terus dikebut untuk mengejar kuda putih. Meski kuda ku terkena panah, memangnya dapatkah susul dia demikian Tan Hang menertawakannya. Tapi meski Pitu Hoan sudah lolos dari kepungan, ia sendiri kembali terjeblos di tengah pasukan musuh. Segera Hoan Tiong memapaknya dan menempurnya. Senjata Hoan Tiong yang berbentuk bandulan bertangke itu berbobot 80 kati lebih, pedang pusaka apapun sukar menahasnya kutung. Ketambahan lagi kawanan Kim Ihwi juga ikut mengerubut dari samping, tentu saja Tan Hang sukar melepaskan diri. Di sebelah sana rombongan In Lui sebenarnya sudah menerjang keluar kepungan, tiba-tiba didengarnya suara teriakan di belakang, waktu In Lui berpaling, dilihatnya Tio Tan Hang kini terkepung dan sedang bertempur mati-matian. Dengan sendirinya ia terkejut dan khawatir. Seret, mendadak Koan Tiong melepaskan panahnya, karena sedikit lengah, meski In Lui sendiri tidak terkena, namun ia tidak keburung cuy nyampuk dengan pedangnya sehingga leher kuda terkena panah. Kuda kesakitan dan melemparkan In Lui ke tanah, belum lagi nona itu melompat bangun, kawanan Kim Ihwi sudah membanjir tiba, golok dan tombak serentak menyerangnya. Dengan sebelah tangan menahan tanah, serentak In Lui berputar, sinar pedang berkelebat, terdengar suara mendering-nyaring, beberapa golok dan tombak terpapas kutung. Cepat In Lui melompat bangun. Pada saat itu Koan Tiong juga memburu tiba dengan senjata ruyung tiga ruas terus menyabat pinggang si nona. Untuk menangkis sudah terlambat, terpaksa In Lui berjongkok sehingga ruyung lawan menyambar lewat di atas kepala, seret, kontan ia balas menusuk sehingga Koan Tiong cepat melompat mundur. Dan begitulah pertarungan seru kedua orang terus berlangsung. Sebenarnya kung fu kedua orang sembabat, cuma In Lui kalah tenaga, setelah dua tiga puluh jurus ia mulai mandi keringat dengan napas ternah. Koan Tiong bergelak teriawa, serangannya tambah gencar. Belasan jago pengawal juga tersebar di sekelilingnya untuk menjaga kalau In Lui melarikan diri. Dalam pada itu Tio Tan Hang yang terkepung itu juga agak kerepotan menghadapi Hoan Tiong ditambah anggota Kim Ihwi yang lain. Tiba-tiba dilihatnya In Lui jatuh ke bawah kuda, ia menjadi khawatir, serem tak ia berputar, pedang menangkis bandulan Hoan Tiong, tangan lain terus mencengkeram seorang anggota Kim Ihwi terus diangkat dan digunakan sebagai tameng. Bandulan Hoan Tiong menghantam lagi, tapi khawatir mengenai anak buah sendiri, terpaksa ia tarik kembali senjatanya. Tan Hang terus mengayun tubuh tawanannya sebagai tameng, dalam sekejap saja dapatlah ia tecang keluar kepungan dengan sendirinya Hoan Tiong tidak tinggal diam. Tan Hang tertawa, ini, terimalah. Berbereng ia lemparkan tawanannya ke belakang. Mau tak mau Hoan Tiong harus tunduk kepada perintahnya, terpaksa ia lempar senjata dan menangkap tubuh anak buahnya itu. Terdengar suara tertawa Tan Hang yang nyaring, dia terjang masuk ke tengah barisan musuh yang mengepung In Lui. Saat itu keadaan In Lui rada gawat, ketika melihat Tan Hang menerjang tiba, hatinya berderbar, bayangan surat berdarah tinggalan kakek seakan-akan terpampang di depannya. Musuh yang mengemaskan dan menarik ini kembali datang menyelamatkan dirinya. Apa dirinya harus memandangnya si kawan atau lawan? Harus menerima pertolongannya atau pantang menerima kepeduliannya sekalipun harus mati? Begitulah selagi sukar mengambil keputusan Tau-Tau Ruyung Kuan Tiong. Menyabet, seketika In Lui terkejut, bayangan Ruyung itu menyambar tiba. Untunglah segera sinar pedang berkelebat, Tan Hang berteriak di sampingnya, lekas serang, adik cilik. Tanpa pikir In Lui mengayun pedangnya terdengarlah suara krak-krek dua kali, Tau Ruyung Kuan Tiong yang terbentuk tiga ruas itu putus menjadi empat bagian. Tadi Kuan Tiong sudah bertempur sampai ratusan jurus dengan Tan Hang, meski dia terdersak, tapi belum lagi kalah. Sekarang ia yakin dengan kekuatan orang banyak tentu lebih dari cukup untuk menghadapi dua orang lawan. Siapa tahu setelah kedua pedang bergabung, daya tempur Tan Hang dan In Lui serentak berlipat ganda. Hanya satu jurus saja sudah mematahkan Ruyungnya. Keruan Kuan Tiong terkejut, cepat ia melompat mundur. Tan Hang lantas menarik In Lui, kedua pedang bekerja sama dengan rapat, hanya sekejap saja belasan jago Kim Ihwi sudah terluka dan dirobohkan. Tiba-tiba Kuan Tiong memburu datang dari depan, Kuan Tiong berseru, Jiko awas. Serentak kedua pedang Tan Hang dan In Lui menyerang sekaligus. Keruan Kuan Tiong terkejut, karena tak sempat menangkis dan mengelak, terpaksa ia lemparkan senjatanya dan menjatuhkan diri terus menggelinding jauh ke sana. Walaupun begitu kepala pun terasa dingin, rupanya tidak urung kopiahnya terpapas lepas juga, bahkan rambut pun ikut terpapas sebagian. Belum pernah Huan Tiong mengalami kecudang seperti ini, ia melompat bangun, teriaknya murka, terjang dengan pasukan berkuda. Bar puluh jago Kim Ihwi lantas menceplak ke atas kuda masing-masing dan terbagi menjadi empat regu, serentak mereka menerjang ke arah Tan Hang dan In Lui. Dalam keadaan demikian, betapa tinggi ilmu silat mereka juga sukar menahan terjangan barisan berkuda yang dasyat ini. Lekas naik ke bukit sana seru Tan Hang. Bersama In Lui segera mereka menggunakan ginkang dan berlari ke bukit di belakang perkampungan sana. Jarak perkampungan keluarga pit dengan bukit cuma satu li jauhnya, ketika kedua orang hampir mencapai kaki bukit, mereka keburu disusul oleh barisan kuda. Tanpa ayal Tan Hang mengangkat Lui Lui dan dilemparkan ke atas bukit. Saking cepatnya lari, kuda Kim Ihwi yang paling depan berjengkrak kaget dengan kaki depan terangkat. Segera Tan Hang meloncat ke atas setinggi-tingginya sehingga kuda itu menubruk tempat kosong, dan dalam sekejap itu Tan Hang pun hinggap di atas kuda, Kim Ihwi itu ditendang mencelat. Kuda itu masih terus berlari ke depan, hanya sekejap saja sudah mencapai dinding tebing, cepat Tan Hang melayang ke atas, diraihnya dahan pohon yang tumbuh di dinding tebing itu, seperti menayunan saja tubuhnya lantas terlempar ke atas dan sampai di lareng bukit. Di situ terlihat In Lui sedang melongok ke bawah. Tatkala itu hari sudah maghrib, cuaca sudah mulai gelap, batu padas pegunungan berserakan, pasukan berkuda itu tidak berani sembarangan menerjang ke atas, mereka hanya berteriak-teriak saja di kaki bukit. Hoan Tiong memberi perintah, sebagian Hang Lin Kun di mulut lembah sana ditarik ke sini, dengan panah terpasang di busur mereka berjaga di kaki bukit. Nah, coba saja kalian sanggup tertahan berapa lama di atas, kata Hoan Tiong dengan tertawa. Tan Hang berdua dapat memandang jauh dari atas bukit, kelihatan di bawah panji berkibar di mana-mana, sekeliling bukit ini telah terkepung rapat oleh Hang Lin Kun. Setelah bertempur setengah harian, kini Tan Hang dan In Lui baru merasakan lelah dan lapar. Cuaca pada musim semi tidak menentu, pada siang hari sinar seng surya cerlang-cemerlang, pada malam hari bisa mendadak turun hujan. Adik cilik, marilah kita mencari suatu tempat berteduh, aku pun membawa sedikit rangsum kering, ucap Tan Hang. In Lui diam saja dan melengos ke samping. Eh, di sana ada sebuah gua, kata Tan Hang pula sambil menarik In Lui dan berlari ke sana. Karena persentuhan anggota badan, dirasakannya tangan In Lui sedingin es, dapat diduganya hati si nona pasti tidak tentram. Apalah yang disebut gua itu sebenarnya cuma celah-celah dua potong batu padas besar, di atas balu melingkar pepohonan cemara sehingga kebetulan dapat memayungi mereka dan tidak kehujanan. Celah batu itu kebetulan cukup dibuat meneduh dua orang. Sesudah Tan Hang menarik In Lui masuk ke situ, keduanya lantas meringkuk muka berhadapan muka, detak jantung masing-masing pun seolah-olah terdengar. Tan Hang menghela nafas petelahan, katanya, Adik cilik, apakah permusuhan antara kedua keluarga kita benar-benar tidak dapat diakhiri? Cuaca sudah remang-remang, apalagi mendung dan hujan sehingga Tan Hang tidak dapat melihat air muka In Lui, tapi dapat didengarnya suara kresak-kresak baju tergeser, dapat diduganya si nona sedang merabat tangkai pedang. Kembali Tan Hang berkata pula dengan menyesal, kalau bukan seteru takkan berkumpul. Adik cilik, boleh kau bunuh saja diriku, aku takkan menyesal jika mati di tanganmu. Mendadak guntur berbunyi, cahaya kilat berkelebat, muka In Lui kelihatan pucat, juga tertampak dua titik air mata pada ujung matanya, sebelah tangannya memegang tangkai pedang yang sudah terlolos sebagian, tapi segera dilepaskan lagi. Hanya sekejap saja sinar kilat lantas lenyap, keadaan gua itu lantas gelap lagi. Dalam kegelapan terdengar suara napas In Lui yang berat, sampai lama belum juga berbicara. Tan Hang mengeluarkan rangsum, katanya, Adik cilik, makanlah sedikit. In Lui bersandar dinding batu tanpa bergerak. Tan Hang sangat sedih, tapi dia sengaja menggoda, Eh, Adik cilik, sekali ini takkan ku bilang kau makan gratis lagi. Nah makanlah sedikit. Dia sengaja mengangkat kejadian lucu pada waktu pertemuan pertama kali mereka dahulu, maksudnya supaya si Nona menjadi gembira. Tak tersangka mendadak plok, rangsum yang disodorkan Tan Hang itu disampuk jatuh ke tanah. Tan Hang cuma menyengir saja dijemputnya kembali makanan itu dan ditaruhnya di pinggir. Sungguh tidak kepalang pedih hati In Lui ingin menangis pun tidak keluar air matanya. Dalam kegelapan terdengar Tan Hang menghela nafas, ucapnya pelahan, balas membalas, tuntut menuntut, memangnya akan berlangsung sampai kapan. Leluhurku berebut negeri dengan Cugoan Chiang, ada juga mewarisi pesan agar keturunannya harus menuntut balas baginya. Tuntut balas keluarga ku tidak cuma terbatas membunuh musuh saja, bahkan juga diberi kewajiban merebut dunianya orang secu dengan gelar kerajaan Beng ini. In Lui merinding, pikirnya, tuntut balas semacam ini sungguh perbuatan yang paling kejam, jika keluarga Tio berhasil menuntut balas, bukankah akibatnya akan banjir darah dan mayat bergelimpangan? Apabila demi menuntut balas dan Tio Tan Hang bersekongkol dengan pihak Wat Z, lalu pasukan asing itu diminta masuk negeri ini untuk menjatuhkan pemerintah yang sekarang, maka tindakannya ini boleh dikatakan maha berdosa dan hianat terhadap bangsa sendiri, betapapun aku sendiri tidak dapat mengampuni caranya ini. Berpikir demikian tanpa terasa tangannya merabai tangkai pedang lagi. Didengarnya Tan Hang menyambung ceritanya lagi. Kakeku lari ke negeri Wat Z, waktu itu kekuatan orang Mongol masih lemah, di bagian dalam terjadi perpecahan, pasukan Beng sering memasuki padang rumput wilayah kekuasaan Mongol dan main bunuh dan rampok, kerajaan Beng juga mewajiban mereka mengiring upeti setiap tahun, dengan sendirinya mereka sangat gelusar dan penasaran, sebab itulah mereka juga ingin menuntut balas. AI, antara manusia dan manusia, antara negara dan negara, kenapa bisa bermusuhan sebanyak itu, sungguh aku tidak mengerti mengapa tidak dapat hidup berdampingan dengan damai secara adil dan sama derajat. Tergerak hati Inlui. Tan Hang lantas menyambung, leluhurku dan Raja Wat Z sama ingin menuntut balas terhadap kerajaan Beng, dengan demikian leluhurku lantas bekerja di negeri asing itu dan diangkat sebagai menteri. Kerajaan Wat Z juga makin kuat, jabatan leluhurku juga semakin tinggi, sampai pada ayahku bahkan kedudukan beliau naik menjadi perdana menteri. Ayahku tidak pernah lupa kepada sakit hati leluhur, tetap benci kepada keturunan Cugoan Chiang dan juga orang-orang yang setia kepada kerajaan Beng. Sebab itulah pada 30 tahun yang lalu ketika kakekmu diutus ke negeri Wat Z, karena kakekmu selalu bangga sebagai pembesar kerajaan Beng yang setia, dalam gusarnya ayahku lantas menahan kakekmu dan membuangnya ke negeri Es sana untuk mengangon kuda selama 20 tahun. In Lui mengertak gigi sehingga berkeriat-keriut, tiba-tiba terpikir olehnya, kakekku dendam lantaran disuruh mengangon kuda sedama 20 tahun, beliau lantas ingin membunuh segenap anggota keluarga Tio. Jika begitu, orang si cu yang telah merampas negeri leluhurnya itu, tentu juga tidak dapat menyalahkan dia bila mana mereka sangat gelusar dan benci sehingga kakek ikut kena getahnya. Akan tetapi macam-macam persoalan begitu seharusnya tak perlu diurus oleh angkatan muda seperti kami ini, namun kakek justru menyuruhku menuntut balas, apakah harus kuabaikan pesan beliaul? Sambil memegang tangkai pedangnya pikiran In Lui terasa kusut. Didengarnya Tan Hong berkata pula, kakekmu mengangon kuda selama 20 tahun di negeri EI sana dan tetap pantang menyerah, betapapun ayahku rada kagum juga kepadanya. Ayah juga pernah bicara padaku mengenai kisah kakekmu itu, katanya pada waktu kakekmu kabur pulang ke negeri leluhur, sesungguhnya ayah sudah tahu sebelumnya, namun beliau berlagak tidak tahu dan tidak mengirim pasukan untuk mencegatnya supaya kakekmu bisa lolos. Ayah juga bilang waktu itu beliau mengirim Ciamta Ciamkun memberikan tiga buah kantung bersurat kepada kakekmu untuk menyelamatkan jiwanya, cuma sayang kakekmu tidak percaya dan menyianyikan maksud baik ayah. In Lui setengah percaya dan setengah sangsi, dia tetap diam saja, tangan tetap menggenggam tangkai pedang. Tan Hong menghela nafas, katanya pula, sesungguhnya ayahku memang agak keterlaluan memperlakukan kakekmu, pantas juga maksud baiknya kemudian tidak dipercaya oleh kakekmu. Utang leluhur dibayar anak cucunya ai, pantas juga engkau begini benci padaku. Kini kerajaan Watze makin hari makin kuat, kerajaan Beng tidak berani lagi mengganggunya, sebaliknya malah selalu terganggu olehnya. Sepuluh tahun yang lalu guruku datang ke negeri Watze, konon dia hendak menuntut balas bagi kakekmu, tapi kemudian dia menjadi guruku malah. Ia mengajarkanku agar jangan lupa diriku adalah bangsa Tionghoad dan jangan memusuhi negara leluhur sendiri. Sesudah suhu datang, watak ayahku juga seperti rada berubah, sering. Kulihat beliau mondar-mandir tak tenang, suka menghela nafas dan bergumam, balas, menuntut balas, apakah memang harus balas-membalas begini? Pernah satu dua kali ku bujuk beliau, tapi ayah lantas melotot padaku dan berucap, oh, anakku, kendaknya ingat dendam leluhurmu yang sedalam lautan. Keberangkatanku pulang ke negeri leluhur sekali ini sesungguhnya di luar tahu ayah, urusannya cuma diketahui oleh guruku saja. Keadaan dunia persilatan di daerah Tionghoan juga ku dengar dari guruku. Sebagai orang Tionghoid tidaklah layak ku bantu bangsawat Zhe menjajah negeri leluhur sendiri, namun aku juga harus menuntut balas titik. Kera bagaimana engkau akan menuntut balas tanya Inlui tanpa terasa. Setelah melintasi geng Bunkan dan mengamat-amati keadaan, ternyata pemerintah Beng sudah teramat bobrok, jika ingin menuntut balas rasanya tidak terlalu sulit bagiku. Apabila dapat ku dapatkan peta dan menemukan harta pusaka, lalu ku korek panji pemberontakan dan mengumpulkan kawan sehaluan, jelas dunianya orang Shichu tidak sulit ku rebut kembali. Iului terkejut, tanyanya, kau ingin menjadi raja? Raja juga berasal dari orang biasa, kekuasaan seorang masakah dapat bertahan hingga beratus turunan ujar Tan Hong dengan tertawa. Cuma tujuanku merebut negeri ini juga tidak melulu karena ingin menjadi raja saja titik. Juga ingin menuntut balas tukas Inlui. Juga bukan cuma ingin menuntut balas saja, alangkah baiknya jika seterusnya negeri aman dan rakyat hidup sejahtera, selamanya tidak ada peperangan, bukankah sejalannya menjadi baik? Setelah merandek sejenak, mendadak Tan Hong hergelak tertawa dan bersajak, sajaknya orang berambisi besar. Dalam kegelapan meski Inlui tidak dapat melihat mukanya, tapi juga dapat membayangkan betapa latahnya anak muda itu. Hatinya tak tahan, ia pun berkata, tapi apakah tujuanmu ingin menjadi raja atau tidak? Yang jelas bila mana engkau hendak merebut negeri ini, betapapun akan jatuh korban dan banjir darah juga. Apalagi pihak Mongol sekarang juga akan menyerbu ke negeri ini, jika engkau memusuhi kerajaan Bengkan berarti membantu pihak Wat Zhe. Tan Hong tercengang tapi lantas berkata pula dengan lembut, adik cilik, ucapanmu juga betul. Baiklah adik cilik, to aku menuruti kehendakmu, jika kau bilang aku jangan menjadi raja tentu aku menurut. Nah, adik cilik, katakan saja, aku akan menurut. Suaranya lembut, nadanya manis. Muka Inlui menjadi merah, dan peratnya siapa minta kau turut kepada perkataanku? Eh, kenapa jadi marah lagi ujar Tan Hong? Dengan mulut menjengkit Inlui tidak bicara lagi. Tan Hong menghela nafas, tanpa terasa ia merabah rangsum yang ditaruh di bawah tadi, ternyata tinggal sedikit saja, sebagian sudah dimakan Inlui ketika mendengarkan ceritanya tadi. Diam-diam anak muda itu tertawa geli, dalam kegelapan dilihatnya sinar matuh Inlui berkelap gelip serupa bintang di langit. Boleh tidur saja, adik cilik, ucap Tan Hong lembut, pelahan ia lantas bernyanyi lagu Nina Bobok. Inlui memang sudah lelah, setelah makan kenyang, akhirnya ia kantuk juga, pelahan pelupuk mata pun terpejam. Dengan pedang terhunus Tan Hong berjaga di mulut gua. Waktu itu hujan sudah reda, tapi di tengah malam gelap pasukan musuh juga tidak berani menerjang ke atas. Tan Hong sendiri juga sangat letih, tapi demi melindungi Inlui, ia tidak berani tidur. Tiba-tiba terdengar Inlui berseru, Toh aku! Toh aku! Hei, kakek! Kakek! Tan Hong mengiakan dan menoleh, tapi si Nona tidak memanggil lagi, suara napasnya teratur, rupanya cuma mengigau saja. Segera ia menanggalkan baju luar sendiri dan dikemulkan pelahan pada tubuh Inlui. Lalu duduk lagi di mulut gua untuk berjaga. Dalam mimpinya Inlui melihat Tan Hong tergelak tertawa dan juga menangis dengan memegang lukisan, ia merasa kasihan dan coba memanggilnya, tapi mendadak muncul Seng kakek dengan memegang tongkat berbulu dan hendak menghajarnya sambil membentak. Kenapa kau panggil musuh sebagai saudara, lekas bunuh dia? Inlui menjerit kaget dan segera terjaga bangun. Dilihatnya cahaya subuh sudah menembus ke dalam gua, setelah menenangkan pikiran, baru dirasakan baju luar Tan Hong yang semampir di atas tubuhnya itu. Mukanya menjadi merah, hati terasa pedih, baju luar itu ditanggalkannya dan pelahannya melangkah keluar. Kelihatan anak muda itu duduk di atas batu dengan bertongkat pedang dan kepala tertunduk. Rupanya semalam suntuk Tan Hong tidak tidur, saking tak tahan, ketika dekat fajar barulah ia mengantuk. Seketika bayangan surat darah terpampang lagi di depan matanya, sambil merabatangkai pedang dan Inlui pikir inilah kesempatan yang sangat baik, jika sekarang ku beri sekali tusukan. Pasti matilah dia. Tapi, ah, mana boleh aku bertindak demikian. Oh, kakek, jangan, jangan paksa diriku. Samar-samar kelihatan Seng kakek mendekatinya lagi dengan tongkat terangkat dan sedang melotot padanya dengan bengis. Apakah masih dalam minipi? Sambil merabat pedang Inlui melangkah maju, mendadak ia menggigit jari sendiri dan terasa sakit, seketika ia sadar, bayangan Seng kakek pun lenyap. Ia masukkan lagi pedangnya yang sudah terlolos sebagian, lalu mengemuli Tan Hong dengan baju luarnya. Tan Hong bergerak dan mengulet kemalasan, dengan tertawa ia berdiri dan berkata, Eh, adik cilik, sepagi ini sudah bangun, kenapa tidak tidur lebih lama sedikit? Bibir Inlui tampak pucat, Tan Hong memandangnya lekat-lekat, sorot matanya penuh rasa kasih mesra, sayang dan penuh penyesalan. Saking terharu hampir saja Inlui menangis, ia berpaling tidak dan berani lagi memandang anak muda itu. Tan Hong menghela nafas, waktu ia memandang ke bawah gunung, tertampak berpuluh jago Kim Ihui bercampur dengan prajurit Han Lim Kun secara berkelompok sedang mendaki bukit untuk mencari mereka di bawah cuaca pagi yang sejuk. Kalau cuma beberapa puluh orang musuh mudah dihadapi, tapi di bawah gunung Panji berkibar di mana-mana, kepungan serapat ini mana mampu membobolnya? Dalam keadaan tak berdaya terlihat kelompok musuh sudah sampai di pinggang gunung. Cepat Tan Hong menarik Inlui bersembunyi di belakang batu padas. Makin dekat regu penyidik musuh itu, tiba-tiba terdengar Tio Hong Hu berteriak. Ayo, keluar! Sudah kulihat kalian, ayo keluar untuk bicara. Terkesiap hati Tan Hong, sungguh tak tersangka jago nomor satu kota raja ini sedemikian cepat datangnya. Jika tokoh ini yang memimpin sendiri pengepungan ini, tambah tipis harapan untuk menerjang keluar. Segera ia melompat keluar dari tempat sembunyinya dan berseru. Aha, Tio Taijin terkenal mahal iai ternyata juga perlu mengerahkan beribu prajurit untuk mengepung gunung ini, sungguh seorang gagah perkasa sejati. Muka Tio Hong Hu tampak merah, jawabnya, tidak perlu kau pancing diriku dengan ejakan. Meski di bawah gunung ada ribuan prajurit, tapi kalian boleh hadapi diriku seorang saja. Tan Hong memutar pedangnya dan berseru, haha, bagus. Jika begitu silakan jelaskan caranya. Hang Hu melirik mereka sekejap, katanya tiba-tiba, tampaknya kalian berdua bukan orang dari kalangan Hek Tu, memangnya ada hubungan apa antara kalian dengan Chin Sam Kai? Tidak perlu kau tanya urusan ini, jawab Tan Hong. Yang penting, marilah kita bertempur 300 jurus, jika tidak dapat kau kalahkan diriku, coba katakan, lantas bagaimana nanti? Tan Hong menyadari kekuatan latihan sendiri bukan tandingan orang, tapi kalau bicara tentang kebagusan ilmu pedang pihak sendiri agak lebih unggul, maka dalam 300 atau 500 jurus kedua pihak mungkin sukar mengalahkan lawan. Ia tahu Tio Hang Hu adalah jago nomor satu di kota raja, orangnya tinggi hati, maka sengaha memojokannya dengan perkataannya dengan pernyataan di muka. Hang Hu memandang mereka sekejap lagi, lalu berucap dengan tertawa, ku kira tidak perlu bertempur satu lawan satu, kalian berdua boleh maju saja bersama. Hektometer, jika begitu selanjutnya ketiga tokoh utama di kota raja hanya akan bersisa dua saja, jengek tan Hong, artinya bila satu lawan satu maka tidak perlu disangsikan lagi Tio Hang Hu pasti akan mati. Ah juga belum pasti, ujar Hang Hu dengan tertawa. Kepandaian kalian sudah kulihat, kalau satu lawan satu mungkinkah sendiri mampu menahan 300 atau 500 jurus seranganku. Maka boleh begini saja, kalian berdua maju bersama, dalam 50 jurus bila kalian sanggup mengalahkanku, maka akan kuangkat kalian menjadi calon utama pada pemilihan perwira musim panas nanti tanpa melalui ujian. Hah, jika kami berdua mau mengalahkanmu, memangnya apa susahnya jawab tan Hong dengan tertawa. Sama sekali tidak perlu 50 jurus, cukup dalam 5 jurus saja kalau kami tidak mampu menang, bolehlah terserah kepadamu apapun yang akan kau lakukan atas diri kami. Tapi bila kami menang dalam 5 jurus, kami pun tidak sudi menjadi perwira segala, biarlah kami berucap selama tinggal begitu saja. Jelas dia ingin menyatakan bila dalam 5 jurus mereka mengalahkan Tio Hang Hu, maka mereka harus dilepas pergi. Memangnya sebab apa Tio Hang Hu berkeras ingin menempur mereka berdua? Kiranya kemarin setelah gagal menyusul Pitsu Hoan sekembalinya diketahuinya Kuan Ciong dan Hoan Tiong sama terluka akibat ilmu gabungan Tan Hang dan In Lui yang lihai itu. Keterangan itu membuat Hang Hu tercengang, ia tahu kepandaian si pemuda berkuda putih memang tinggi, tapi paling-paling juga cuma lebih tinggi setingkat daripada Kuan Ciong berdua, adalah tidak mengherankan bila gabungan kedua muda-mudi itu dapat mengalahkan Kuan Ciong berdua dalam beberapa puluh jurus, mustahil jika dalam satu-dua gebrak saja lantas menang. Sebagai seorang ahli kung fu, selama hidup Tio Hang Hu menyelami berbagai ilmu silat, kini mendengar ada kung fu aneh, tentu saja ia ingin tahu. Ia yakin dirinya tidak nanti kalah dalam lima puluh jurus, sekarang Tan Hang menyatakan dalam lima jurus saja, tentu saja ia tertawa, serunya lantang, baik, sekarang juga boleh kita mulai. Nah, awas, inilah jurus pertama. Segera goloknya berputar, seperti menabas ke kanan juga serupa memotong ke kiri, begitu menyerang segera ia incar kedua orang dengan jurus liu sing siam tian atau bintang meluncur kilat berkelebat. Saat itu In Lui berdiri di tepi batu sana seperti orang linglung, tahu-tahu golok Hang Hu menyambar tiba, keruantan Hang merasa khawatir, serunya, awas adik cilik, lekas balas menyerang. Berbareng pedangnya juga bekerja, dengan jurus lankan caitau atau memotong sungai mencegat perahu, cepat ia memburu ke depan In Lui untuk menangkis golok musuh. Jurus serangan Tio Hang Hu itu mestinya mengarah kedua orang, tapi golok lantas beradu dengan pedang, kereng, daya serangan golok belum lagi lemah dan tetap menabas ke arah In Lui. Baru sekarang Nona itu menangkis dengan pedangnya, kereng golok lawan tertolak ke samping, tubuh In Lui juga tergetar. Mundur. Untung sebelumnya Tan Hong telah menangkisnya, kalau tidak pedang In Lui bisa mencelat dari cekalan. Hang Hu bergelak tertawa, Serunya, haha, gabungan pedang kalian tidak lebih juga cuma begini saja. Awas, jurus seranganku yang kedua adalah Pet Hang Hang Ih, hujan angin di delapan penjuru, kedua pedang kalian harus menangkis bersama. In Lui tampak tidak bersemangat, sorot matanya juga buram. Tentu saja Tan Hong sangat gelisah, desisnya, Hei, adik cilik, betapapun kaum benci padaku juga harus gempur mundur dulu orang ini. Asalkan masih hidup, kelak bolehlah kau balas dendam padaku. Dalam pada itu golok Tio Hang Hu sudah menyambar tiba, inilah jurus serangan inti dari ilmu goloknya, jauh lebih liai daripada serangan tadi. In Lui terharu atas kebesaran jiwa Tan Hong, dengan berlinang air mata pedang pusakannya lantas bergerak setengah lingkaran, sekali kedua pedang bergabung, serentak cahaya pedang membura serupa dua ekor naga mengacip sekaligus, seketika sinar golok terdesak buyar. Bagus seru Hang Hu sambil menarik goloknya. Ternyata memang boleh. Nah, sambut sekali lagi. Keangkuhannya mulai lenyap, ia tidak berani lagi menyebut dulu jurus serangannya. Dengan tersenyum Tan Hong mendesis pula kepada In Lui, adik cilik, cepatan sedikit seranganmu. Waktu itu Tio Hang Hu lagi mendesak maju, golok menyabat ke kanan dan ke kiri, jurus serangan ini disebut Hun Ho Ahut Liu, menyingkap bahunga menyabat pohon liu. Serangan keras mengandung lunak, sembari menyerang juga untuk bertahan. Tan Hong tertawa panjang, pedang bekerja secepat kilat, berbareng In Lui juga ayun pedangnya. Belum lagi serangan Hang Hu dilancarkan, tahu-tahu sudah tertutup oleh kedua pedang lawan. Keruan ia terkejut, sekuatnya ia putar goloknya dan ditarik kembali. Serentak Tan Hong dan In Lui merasa terbetot oleh daya lengket yang kuat, namun dalam sekejap pula mereka dapat memunahkan tenaga lunak lawan itu. Tio Hang Hu sempat juga bebas dari bahaya, dengan sempoyongan ia melompat jauh ke sana, napas pun rada tersengal. Diam-diam Tan Hong memuji ketangkasan orang memang tidak malu disebut sebagai jago nomor satu di kota raja. Dilihatnya matu orang melotot dan berdiri dengan kuda-kuda yang kuat, ajaknya terperanjat oleh gebrakan yang baru saja terjadi. Kening Tan Hong berkenyit melihat sikap orang yang cuma bertahan dan tidak mau menyerang lagi itu, pikirnya, orang ini sungguh jago kangung-kawakan, sekarang dia cuma ambil sikap bertahan, sedangkan janji lima jurus hanya sisa satu jurus saja, padahal jurus terakhir ini belum tentu mampu mengalahkan dia. Setelah pasang kuda-kuda dengan kuat, Tio Hang Hu lantas berseru, Nah, aku sudah mendahului menyerang tiga jurus, sisa dua jurus boleh kalian gunakan bersama. Tan Hong melirik In Lui sekejap, dilihatnya sorot metusi nona gemerdap sudah pulih cahaya terang seperti sedia kalah dan sedang menatap musuh dengan penuh perhatian. Segera Tan Hong bersuit nyaring, kedua orang melompat maju bersama, kedua pedang bergerak serentak, dua jalur perak terus menikam ke bawah. Cepat Hang Hu mendak tubuh, golok menangkis ke atas dengan melintang. Tapi begitu kedua pedang lawan menyambar turun, sinar perak menyelang terus berpencar lagi. Lekas Tio Hang Hu membalik tubuh, golok berputar sembari meloncat ke atas. Sama sekali Tan Hong tidak menduga musuh masih berani menggunakan jurus berbahaya begini di bawah kurungan kedua pedang mereka, di arndiam ia mengeluh, kalau sampai lawan sempat menghindar berarti mereka harus mengaku kalah. Gerak pedang Tan Hong lebih dulu daripada In Lui, pedang sudah terjulur penuh, tampaknya musuh akan melompat lewat di bawah pedangnya dan sukar menyerang lagi. Selagi gugup, tiba-tiba dilihatnya ujung pedang In Lui telah menusuk, kontan Hang Hu menjerit dan jatuh terjungkal. Kiranya tusukan pedang In Lui yang bergerak belakangan itu masih sempat mengenai tungkak kaki Tio Hang Hu, dalam kejap terakhir itu dapat merobohkan musuh. Kejut dan girang Tan Hong diam-diam ia pun heran, dengan kung fu Tio Hang Hu yang hebat itu, asalkan lompatan itu agak cepat, seyogianya tusukan In Lui itu akan meleset juga. Entah mengapa gerak Hang Hu itu seperti tidak dilakukan sepenuh kesanggupannya. Dalam pada itu dengan gerakan lehai tahting atau ikan lelem melejit, sekali lompat Tio Hang Hu sudah berdiri lagi, dengan menyengir ia berseru, paduan kedua pedang memang mahasakti. Kalian boleh pergi. Cepat koan ciong berkata, to aku, masa begitu saja mereka dilepaskan pergi? Seorang lelaki sejati, bila sudah berjanji mana boleh dijelat kembali, kata Hang Hu. Biarkan mereka pergi. Maka koan ciong tidak berani bicara lagi.